Al-Fatihah Ini adalah ilmu yang muncul ketika muncul ilmu filsafat Ilmu kalam ini juga berdasarkan akal-akalan Tujuannya ingin membantah filsafat Tapi jatuh kepada filsafat juga Apa kata Imam Syafi'i? Seseorang melakukan dosa semuanya selain syirik Itu lebih ringan daripada belajar ilmu kalam Ini belajar ilmu filsafat sumbernya kesesatan Nanti mau tersesat Nanti mau punya suami yang dia tersesat oleh ilmu filsafat itu Yang para ulama semua sepakat haram belajar ilmu filsafat itu Masih banyak insya Allah ikhwan Sudah tolak saja Maaf akhi Saya tidak butuh orang yang belajar ilmu filsafat Saya butuh orang yang belajar ilmu din Belajar Al-Quran Hadith sesuai dengan pemahaman salafus salih Saya butuh suami yang membimbing saya kepada pemahaman salaf Bukan kepada ilmu filsafat Hier Terima kasih.